Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP karena berhasil mengolola keuangan dengan baik. Opini WTP kali ini diraih beruntun untuk kali ke-6 sehingga Buleleng berhak menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan. Sukses meraih penghargaan opini WTP untuk kali ke-6 secara berturut-turut pemerintah Kabupaten Buleleng berhak menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. Pelakat dan piagam penghargaan diserahkan langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tribu Dianto kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyane di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng Senin Siang. Dalam kesempatan ini Bupati Putu Agus Suratnyane meminta kepada seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan capaian kinerja keuangan mengingat realisasi yang baik akan mempengaruhi dana insentif daerah, dana perimbangan, dan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat. Ditambahkan Bupati Agus Suratnyane berkat kerja keras dari seluruh jajaran di Pemkap Buleleng untuk tahun ini, besaran dana alokasi khusus untuk Buleleng mengalami peningkatan signifikan. kemudian juga penekanan pada kemampuan fiscal daerah yang terus didolong agar cilat fiscalnya makin baik, Tapi saya rasa ini tentu akan terjawab dengan pembangunan-pembangunan investasi-investasi yang kita harapkan bisa dibangun di Kota Buleleng tentu dengan transformasi dan potabilitas pembangunan ruang dan sebagainya. Sementara menurut Kepala Kanwil Gitjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tribu Dianto, PMK Buleleng berhasil mempertahankan opini WTP, salah satunya karena dalam 3 tahun terakhir konsisten meningkatkan kinerja pengelolaan DAK fisik dari 83% hingga 93,5% dengan capaian kinerja yang cukup baik. Apresiasi dari pemerintah, karena bagi pemerintah daerah yang bisa mendapatkan opini WTP, itu sudah menunjukkan bahwa kinerja, akuntabilitasnya terjaga, yang tentunya itu akan berdampak pada proses pembangunan. Harapannya kalau pengelolaan keuangannya baik, akuntabilitasnya juga baik, berarti semuanya kembali ke pembangunannya. Pembangunannya pasti harisnya lebih baik lagi. Penghargaan ini sebelumnya telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati saat rakornas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2020 yang digelar secara daring pada 22 September lalu. Dari Buleleng, Pandewis Maya Ainus melaporkan.